Intro Saya gak akan semudah itu menyerah dengan apapun yang berusaha memisahkan kita nih Intro Hai penonton setia youtube RCTI layar drama Indonesia Saya Alia Saroka, pemeran Aldebaran Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya Yang sudah sedia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di youtube RCTI layar drama Indonesia Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI Oke Masa mana ya? Kok masa belum nyampe-nyampe ya? Din Mas kamu apa-apaan sih? Kok jadi luka kayak gini? Tadi kau bilang kata gak luka? Sakit gak? Masih ada yang luka lagi gak? Mas Ya Allah, untung kamu gak kena penampang Mas Aku udah panik banget loh Saya gak paham Saya gak paham Saya gak akan semuanya itu menyerah dengan apapun yang berusaha memisahkan kita nih Udah gak bisa sedih sih gak apa-apa Udah gak bisa Masrah sekali Peluk-pelukan ya gue jadi gak enak nih Gue pulang aja ya Gue jadi nyamuk disini Ya Makasih Engga Aku sama suami aku Sama-sama Makasih banyak ya Keluarga gue selalu ngerepotin lu gak? Ya Ya enggak lah Al Gue ini kan udah nganggap lu seperti saudara gue sendiri Jadi santai aja Ya gimana pulangnya? Bisa nyetir? Udah gampang Gampang-gampang Gue bisa sendiri loh Udah lu pulang duluan aja Yakin? Yakin Gue yakin lu pasti mau peluk-pelukan lagi Kangen-kangenan lagi Ya kan? Mending lu buruan pulang deh Oke oke Din Al Gue balik ya Salam buat Michy sama Catherine ya Tidak pasti Hati hati Aduh Parah Aku capek banget Ya mendingan kamu istirahat deh Ya aku duluan ke kamar ya 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 Kamu istirahat ya Ya Ntar aku nyusul Aku masih kepikiran soal Ricky Coba aku tanya Rafael deh Ricky kan sepupunya Rafael Siapa tau Ricky cerita soal Elsa ke dia Jadi om gak ngasih jop ke Ricky untuk pemotretan di Bandung? Gak ada Om minggu ini tuh gak ngasih jop apapun ke Ricky Apalagi di Bandung Apalagi di Bandung Memang kenapa Raph? Gak apa-apa sih om Aku cuma mau tau aja Soalnya kemarin itu Ricky pinye rumah aku di Bandung om Katanya dia mau nginep di sana Riki nginep di Bandung? Iya Ngapain dia nginep di situ? Aneh Itu dia om yang jadi pertanyaan aku juga Apalagi sih yang lo lakuin Rik Perasaan gue jadi gak enak Bentar ya om Papenya Elsa telpon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam om Maaf ya om telpon kamu malam-malam Gak apa-apa om Ada apa ya? Ini om Om mau tanya sama kamu Apa 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 Riki Cerita sama kamu Sesuatu Soal Elsa Karena waktu di hari Elsa dibawa dari harapan kasih Kembali ke lapas Riki ada di situ Jadi om berfikir mungkin Riki cerita sesuatu sama kamu soal Elsa Atau apa Riki gak cerita apa-apa ke saya sih om Cuman kebetulan Waktu pas Elsa kecelakaan itu om Riki minjem rumah saya di Bandung Katanya mau ada pemotretan disana Tapi ternyata Riki gak ada pemotretan om Kayaknya feeling aku benar Riki bersama Elsa Rafael Boleh tolong kirimin Alamat rumah kamu atau Sherlock boleh? Boleh, boleh om Ini saya kirim ini ya Alamat lokasinya Boleh, boleh Om tunggu ya Makasih Rafael Sama-sama om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sepertinya lokasi rumah Rafael ini gak jauh Dari sungai tempat kecelakaan Elsa Apa benar Riki hidur rumah ini sama Elsa Tentang disini ada kotaknya Tapi ada tiga kapas Aku obatin dulu ya Udah nanti aja di rumah ya Karena nungguin di rumah itu udah buatin kita pencah stroberi Kalo misalnya Renang ngeliat kamu kayak gini mas Emang kamu pikiran mana gak sedih? Dia pasti kepikiran Aku obatin ya Ya udah terserah Terserah Kenapa? Pelan-pelan Iya aku udah pelan-pelan ini Sekarang saya sadar Nin Menatap kamu adalah hal yang sangat melegakan buat saya Saya harus pastikan Anin baik-baik aja Mas kamu serius gak apa-apa kamu bisa nyetir Mau naik taksi aja gak? Beneran bisa Udah lah Kamu nih kamu malah kalo tanya-tanya kayak begitu Malah bikin konsentrasi saya buyar nanti Bisa kalo saya bisa gak apa-apa saya Ya? Ya kan aku khawatir sama kamu mas Ya? Om Irfan Dia pasti mau tanya soal Anin Halo om Hei Al gimana? Sudah ketemu sama penculiknya Terus gimana? Andin gimana? Iya om Ini Andin sudah sama saya kok Alhamdulillah gak apa-apa Andin baik-baik aja Alhamdulillah Ya Allah Om Irfan lega banget Apa emang dia gak terlibat dalam penculikan ini ya? Ah coba saya mau bicara sama Andin sebentar Ya ya om Boleh Om Irfan mau ngomong Malam om Andin Kamu gak apa-apa Baik-baik aja ada yang luka gak? Enggak kok om Aku baik-baik aja Malah masalah yang terluka kalian nolongin aku Ah sorry sorry Kamu beneran gak ada luka? Gak diapa-apain sama penculiknya? Enggak kok om Aku cuma di Cuma disekap di kamar aja Mereka juga gak nyaketin aku om Paling cuma membentak aja Oh Oke 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 syukurlah kalau gitu Ah ya Lega banget om dengarnya Kalau kamu baik-baik aja Syukurlah Makasih ya buat kabarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Iqbal ngomong jujur Soal tidak melukai Andin Tapi untuk yang lain Hmm 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 Bu Andin Sehat Bu Iya Bu Andin Sehat Bu Alhamdulillah Bu Andin udah pulang dinas Si Dila sama si Udin makan tomat Alhamdulillah Bu Andin pulang dengan selamat Makasih semuanya Iya Bu Andin Bu Im khawatir banget loh dari kemarin Tapi Sekarang Bu Im seneng banget Karena ibu bisa pulang dengan selamat Ehm Maafin Bu Im ya Bu Kau belum bisa jadi penjaga ibu yang sempurna Ehm Oh iya Pak Bos Itu ngomong-ngomong mukanya kenapa Pak Bos Shhh Perjaga yang benar Duh 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 Kok Bu Andin pulang Pada happy-happy banget Ada apaan ya Uya jadi Herman Isah Mendingan cokro ya Duh Heran Itu maksud gua Hehehe Uya denger ya denger Si Ian bawa palu Jalan-jalan naik kereta Eh kesian dia lu ketinggalan berita Hahaha Oma mama papa lama banget sih Ya sabar ya Sebentar lagi pasti juga nyampe Rena happy banget ya Mau ketemu mama sama papa ya Iya happy Iya Rena begitu tidak sabar Nih ingin ketemu dengan Andin dan juga Al Bahkan hadiah dari aku pun Seperti tidak dilirik sama sekali